Selamat menikmati Selamat menikmati Kau muslimin, sahabat CBA, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah SWT Kesempatan, keistikomahan di dalam mempelajari bahasa Arab ini Baik, kita masuk ke latihan-latihan Yaitu latihan-latihan Kita masuk ke latihan yang pertama Ikro Waktube Bacalah dan tulislah Ini nanti diharapkan peserta semuanya untuk menuliskannya di buku masing-masing Dibaca, kita baca bersama sekarang Kemudian setelah itu masing-masing silahkan menulis di buku catatan ataupun buku tulis masing-masing Ya ikhwan yang ada di studio silahkan dibaca satu per satu Silahkan nomor satu Hadihi madrasatun watilka jamiatun Iya maknanya Ini madrasah, sekolah dan itu universitas Hadihi madrasatun watilka jamiatun Ini adalah sekolah dan itu adalah universitas Lanjut Zalika hamirun Apa? Ulangnya coba Hi Iya Himarun Bukan apa tadi Antum bilang? Hamir Himarun Keledai Zalika Himarun Watilka Bakorotun Iya Itu keledai Dan ini sapi betina Iya ya Dan itu Dan itu ya tilka Dan itu sapi betina Iya sama-sama itu Zalika itu tilka artinya Itu bedanya yang pertama mu zakar Yang kedua mu mu anlas Zalika himarun Watilka bakorotun Itu adalah keledai Dan itu adalah sapi Himarun Nah kalau hamirun Itu jamaknya Kita belum ya Belum apa Belum masuk jamak nih Himarun Keledai Iya lanjut Zalika masjidun La tilka madrasatun Iya Apakah itu masjid? Bukan Itu adalah sekolah Iya ya Zalika masjidun La tilka madrasatun Apakah itu masjid? Bukan Itu adalah sekolah Ya ketika menunjuk masjid Pakainya Zalika Zalika masjidun Ketika menunjuk Apa Madrasah Pakainya tilka La tilka madrasatun Ya karena masjidun itu mu zakar Sedangkan madrasatun itu Mu anlas Karena ada apa? Takmar butohnya di belakang Ya lanjut nomor 4 Hadha jamalun Watilka nakotun Iya Ini unta jantan Dan itu unta betina Iya ya Nakotun itu unta betina Hadha jamalun Watilka nakotun Itu apa? Ini ya Hadha jamalun Ini adalah unta Di sini yang dimaksud adalah unta jantan Jamalun Watilka nakotun Dan itu adalah unta betina Sama-sama unta Bedanya kalau yang satu itu Jamalun Mudhakar nakotun Mu anlas Ya lanjut Hadhi muda risatun Mudar Mudar risatun Ada tasdid di huruf ro Hadhi muda risatun Watilka talibatun Iya Ini guru perempuan Dan itu pelajar perempuan Iya Lihat Nomor 3 tuh Nomor 3 ada Tilka madrasatun Gitu kan La tilka madrasatun Kemudian di nomor 4 ada Hadhi muda risatun Tulisannya sama persis kan Kalau tidak diberikan harokat Ya Tulisannya sama persis Antara madrasatun Dengan muda risatun Nah cuman kita tinggal Menebak saja nih Kira-kira yang pas ini Dibaca madrasatun Atau muda risatun Dengan kalimat ini Tentunya ketika dipasangkan Dengan tolibatun Pelajar atau siswa Pastinya yang pas disini adalah Guru Guru ya Mudar risatun Hadihi mudar risatun Watilka talibatun Ini adalah guru perempuan Watilka talibatun Dan itu adalah murid perempuan Atau kita sebut aja Siswi Ya siswi Kalau talibun Itu siswa Talibatun Siswi Ya Ada takmar butuhnya Ini lanjut Ini anjing Dan itu kucing Ya ya Ini adalah anjing Dan itu kucing Ya Nomor tujuh Ya ya Artinya Ini rumahnya muazzin Dan itu kebunnya pedagang Ya ya Kenapa dibaca Muazzini Kasroh Dia posisinya sebagai Mudawfun Ileyhi Ya Baytul Muazzini Rumahnya muazzin Muazzin apa Orang yang Azan Tukang azan Ketugas azan Rumahnya Orang Rumahnya muazzin Jadi ini Baytul muazzini Mudawf dan mudawf Ileyh Watilka Hadikotu Tajiri Watilka Hadikotu Tajiri Dan ini adalah Dan itu Adalah Kebunnya Pedagang Ya Hadikoh Artinya apa Kebun Kebun Atau taman Ya kebun Ini adalah Rumahnya muazzin Dan itu adalah Kebunnya Pedagang Ya baik kita bahasa bersama Dari nomor satu Ya Hadihi Madrasatun Watilka Jami'atun Hadihi Madrasatun Watilka Jami'atun Ya Ikhwan dan akhwan yang ada di rumah Juga disimak Kemudian ikuti Sambil Di Resapi Makna-makna Yang tadi sudah kita bahas bersama Nomor dua sekarang Zalika Himarun Watilka Bakaratun Zalika Himarun Watilka Bakaratun Iya Adalika Masjidun Latilka Madrasatun Adalika Masjidun Latilka Madrasatun Kita ulangi ya Adalika Masjidun Latilka Madrasatun Adalika Masjidun Latilka Madrasatun Hadha Jamalun Watilka Nakotun Hadha Jamalun Watilka Nakotun Hadha Jamalun Watilka Nakotun Hadha Jamalun Watilka Nakotun Nakotun Tadi artinya apa? Unta Unta Betina Sekarang nomor lima Hadihi Mudarrisatun Watilka Talibatun Hadhi Mudarrisatun Watilka Talibatun Hadhi Mudarrisatun Watilka Talibatun Hadhi Mudarrisatun Watilka Talibatun Ya Hadha Kalbun Wadhalika Kitun Hadha Kalbun Wadhalika Kitun Hadha Baytul Muazzini Watilka Hadhiqotu Tajiri Hadha Baytul Muazzini Watilka Hadhiqotu Tajiri Hadhiqotu Hadhiqotu Tajiri Huruf lamnya Tidak Dibaca Karena ini Huruf ta Adalah huruf Samsia Baik Kita lanjut At-tamrin At-thani Ya Latihan Yang Yang Kedua Latihan Yang Kedua Diperhatikan Disini Perintahnya Asyir Asyir Tunjukkanlah Atau Berilah Kata Tunjuk Ilal Kalimatil Atiyati Pada Kata-kata Berikut Bismi Isyaratin Lilba'id Dengan Menggunakan Isim Isyarah Kata Tunjuk Lilba'id Untuk Menunjuk Benda Yang Yang Jauh Berarti Menggunakan Kata Tunjuk Yang Artinya Itu Kata Tunjuk Yang Artinya Itu Ada Dua Dalam Kurung Disitu Ada Dua Dhalika Dan Tilka Ini Deduanya Artinya Itu Bedanya Kalau Dhalika Untuk Apa Mudakar Kalau Tilka Untuk Mu'anas Ya Untuk Mu'anas Silahkan Ikhwan Yang Ada Di Studio Satu Satu Nomor Satu Tilka Umun Iya Kenapa Pakai Tilka Mu'anas Iya Mu'anas Tahunya Dari Mana Perempuan Umun Iya Dia Termasuk Mu'anas Hakiki Umun Ya Memang Mu'anas Hakiki Tilka Umun Iya Terus Zalika Abun Iya Artinya Itu Ayah Itu adalah Ayah Bapak Zalika Laki-laki Maka pakai Zalika Lanjut Zalika Kolamun Iya Itu Pena Pakai Zalika Karena Kolamun Adalah Muzakar Lanjut Tilka Mil'akotun Iya Itu Sendok Sendok Mil'akotun Mu'anas Ada Takmar Butoh Di Belakangnya Di akhirnya Sehingga pakai Tilka Itu adalah Sendok Lanjut Nomor 5 Tilka Ainun Iya Artinya Itu Mata Iya Itu adalah Mata Kenapa Pakai Tilka Karena Ainun Ini adalah Anggota Badan Iya Ainun Walaupun Lihat Akhirnya Nggak Ada Takmar Butoh Tapi Dia Termasuk Isim Mu'anas Karena Dia Termasuk Golongan Dari Kata Yaitu Anggota Badan Yang Berpasangan Mata Mata Kita kan Berpasangan Jadi Mata Ini Termasuk Isim Mu'anas Pakai Tilka Tilka Ainun Itu adalah Mata Zalika Hajarun Itu Batu Itu adalah Batu Zalika Pakai Zalika Hajarun Mudhakar Selanjutnya Zalika Komisun Itu Baju Betul Zalika Komisun Itu adalah Baju Terus Tilka Kidrun Itu Kendi Itu adalah Periuk Tilka Kidrun Ini pakai Tilka Karena kemarin Sudah kita bahas Kidrun Ini termasuk Dalam kategori Isim Mu'anas Orang Arab Menggolongkannya Ini adalah Mu'anas Walaupun Tidak ada Ciri-ciri Mu'anas Oke lanjut Tilka Nafidatun Itu Jendela Tilka Nafidatun Karena Nafidatun Disini Isim Mu'anas Pakainya Tilka Jendela Tilka Bakorotun Tilka Bakorotun Itu Sapi Betina Itu adalah Sapi Sapi Betina Oke lanjut Nomor Berapa Sekarang 11 Dalika Maktabun Itu Adalah Meja Itu adalah Meja Lanjut Tilka Nakotun Itu adalah Unta Betina Tilka Nakotun Itu adalah Unta Betina Terus Zalika Muhandisun Itu adalah Insinyur Zalika Muhandisun Itu adalah Seorang Insinyur Atau Arsitek Lanjut Zalika Muazzinun Itu adalah Muazzin Zalika Muazzinun Itu adalah Seorang Muazzin Tilka Mumarridatun Itu adalah Perawat Tilka Mumarridatun Pakai Tilka Terus Zalika Sarirun Itu adalah Ranjang Zalika Zalika Sarirun Itu adalah Ranjang Selanjutnya Tilka Hadi Kotun Itu adalah Ayam Betina Hadi Kotun Apa tadi Hadi kotun Kebebek Bukan Kalau bebek Apa Bat Totun Kalau telur Bayi Jauh Hadi kotun Adalah Kebun Tadi kan Udah Tilka Hadi Kotut Tajiri Itu adalah Kebun Petani Pedagang Itu adalah Kebun Pedagang Til Pakai Til Til Karena Muazzinun Lanjut Til Katolibatun Itu adalah Siswi Itu adalah Seorang Siswi Til Katolibatun Lanjut Zalika Jamalun Sahih Itu adalah Unta Zalika Jamalun Jamalun Jangan Disepanjangin Jamal Nanti Artinya Beda Kalau Jamalun Artinya Apa Bagus Bagus Ganteng Juga bisa Kalau orang Jadi Kalau Antum Kasih Nama Anak Antum Jangan Jamaluddin Unta Jamaluddin Manya Panjang Itulah Pentingnya Kita Memperhatikan Apa Panjang Dan Pendeknya Suatu Huruf Dalam Pengucapan Bahasa Arab Beda Panjang Pendek Bisa Beda Arti Arti Repot Kalau Artinya Berubah Lanjut Tilka Bat Totun Ini Baru Bebek Bukan Ini Itu Itu Tilka Bat Totun Itu Adalah Bebek Bebek Itu Adalah Bebek Terakhir Itu Ada Dalam Kotak Al-Kalimatul Jadi Datun Al-Kalimatul Jadi Datun Kata-kata Yang Baru Ini Kata-kata Yang Baru Yang Ada Di Dalam Pelajaran Yang Ke Berapa Ke Tujuh Yang Pertama Apa Disitu Coba Dibaca Al-Mumar Ridotu Artinya Apa Perawat Al-Mumar Ridotu Perawat Terus Al-Hadi Kotu Apa Artinya Al-Hadi Kotu Kebun Kebun Kemudian Al-Battotu Al-Battotu Bebek Bebek Al-Battotu Al-Battotu Kemudian Al-Muazzinu Muazzin Muazzin Terus Al-Nakotu 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 Apa Unta Betina Unta Betina Kemudian Al-Battotu Apa Telur Telur Al-Battotu Telur Terakhir Di bagian bawah Disitu ada Dalam kurung Asma'ul Lihat Dibaca disitu Lihat Asma'ul Isyarati Lilqoribi Artinya Adalah disini Isim Isyarat Atau Kata Tunjuk Kata-kata Tunjuk Lilqoribi Untuk Menunjuk Benda Yang Dekat Disini Disini Hadha Dan Hadhi Lihat Hadha Muhammadun Hadhi Aminatuh Ini Summary Apa Namanya Ringkasan Kesimpulan Dari yang Sudah Kita Belajari Disini Disimpulkan Lagi Hadha Muhammadun Untuk Menunjuk Mudhakar Isim Mudhakar Hadhi Aminatuh Hadhi Untuk Menunjuk Isim Mu'annas Lilqoribi Mesti Kedua-duanya Bermakna Ini Untuk Menunjuk Benda Yang Dekat Kemudian Kolom Yang Berikutnya Lihat Disitu Bacanya Adalah Asma'ul Isyaroti Lilbaidi Asma'ul Isyaroti Lilbaidi Asma' Itu Jamak Dari Isim Isim Jamaknya Asma' Jadi Asma'ul Isyaroti Isim Isim Isyaroh Atau Kata Kata Tunjuk Lilbaidi Untuk Menunjuk Benda Yang Jauh Disini Ada Dua Yaitu Zalika Dan Tilka Zalika Untuk Mudhakar Contohnya Zalika Hamidun Kemudian Tilka Untuk Mu'annas Contohnya Tilka Zainab Keduanya Bermaknai Itu 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 adalah Hamid Itu adalah Zainab Ya Alhamdulillah Sudah Sudah Kita Selesaikan Pelajaran Yang Ketujuh Ini Alhamdulillah Ini Kita Diberikan Disini Adalah Tentang Kata Tunjuk Itu Untuk Mu'annas Baik Demikian Saja Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Subhanakallahumma Wabihamdika Ashabu Assalamualaikum Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Alaykum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum